Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina Yulianti dari Fakultas Hukum, kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan metakuliah pendidikan teknologi informatika untuk memenuhi tugas dari Bapak Dosen Haji Saptaning Ruju Paminto, SPMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi berbasis komputer, yaitu sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau disebut SIM. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi menjadi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik pencakupannya seperti yang pertama sistem informasi pengendalian inventory yaitu sistem informasi ini biasa juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Lalu yang kedua, sistem informasi produksi. Sistem informasi ini membackup pengelolaan data sistem kerja produksi. Lalu yang ketiga, ada sistem informasi keuangan. Sistem ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi tentang kegiatan laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Lalu yang keempat, ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini dikenal dengan sistem informasi personalia. Lalu yang keempat, ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini dikenal dengan sistem informasi kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke penggajian. Lalu yang kelima, sistem informasi pemasaran. Sistem ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang, penelitian pasar, dan lain-lain. Lalu di sini ada sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membantu berkomunikasi antara sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis, dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Pada masa ini mulai digunakan sistem perhitungan yang agak komplek, sehingga manusia perlu menggunakan alat bantu yang lebih baik untuk membantu menghitung, sebagai contoh sempoa. Lalu di sini ada sejarah perkembangan perangkat kertas. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat kertas komputer. Menurut Blismar, 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Berdasarkan data yang diolah, komputer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu komputer analog. Yang kedua, komputer digital. Lalu yang ketiga, komputer hybrid. Lalu, berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama, yaitu 1946 hingga 1959. Lalu komputer generasi kedua, 1959 hingga 1964. Lalu komputer generasi ketiga, 1964 hingga 1970. Komputer generasi keempat, 1979 hingga sekarang. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pada era tahun 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna secara cepat atau langsung. Pada era ini mulai dikenal sebagai basis data yang memisahkan antara program dengan data. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana. Tidak hanya sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, televisi, hingga ke mesin cuci, AC, microwave, telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dan komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari, sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran dari kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu di sini ada konsep sistem informasi berbasis komputer, yaitu dapat diartikan bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan hal terpenting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit-subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama, penghematan waktu. Lalu yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, peningkatan efektivitas. Yang keempat, pengembangan teknologi. Lalu yang kelima, pengembangan personal. Lalu di sini ada sistem informasi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ada pun sarana manajemen. Yang pertama, manusia. Yang kedua, uang. Yang ketiga, materi. Yang keempat, alat atau mesin. Yang kelima, metode. Dan yang keenam, adalah pasar. Ada pun struktur sistem informasi manajemen. Sistem informasi juga mempunyai sifat sebagai suatu sistem publik karena dapat berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Tetapi, walaupun tidak resmi, ia mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam kehidupan organisasi bersangkutan. Selain kedua sistem yang bersifat publik, sistem informasi juga didukung oleh informasi yang didapat secara perorangan. Kegiatan manajemen dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, manajemen kontrol, yang ketiga, pengendalian operasi. Sistem informasi manajemen dapat diuraikan dalam bagian yang lebih detail secara istomatis, yaitu yang pertama, blok masukan, yang kedua, blok model, yang ketiga, blok keluaran, dan yang keempat, yaitu blok teknologi. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dari saya, ataupun salah ucap dari saya, mau disengaja, ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Selamat menikmati.